Intro Berbajaya gelar pembukaan orientasi studi mahasiswa baru 2013 Putra Putri Minat Bakat Dharma Jaya bersaing dalam kompetisi talent show 2013 di Dharma Jaya Unit kegiatan mahasiswa Dharma Jaya Basketball gelar kompetisi basket antar perguruan tinggi dan pelajar Assalamualaikum Wr. Wb Anda kembali menyaksikan di Genius edisi 1 Desember 2013 Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah kami siapkan bersama saya Genadiyah Rina Samutra Inilah di Genius selamatnya Kami buka berita dari Dharma Jaya Sebanyak 1.158 mahasiswa baru 2013 Memadati lapangan Futsal Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya pada Rabu 11 September Untuk mengikuti pembukaan orias yang bertemakan menuju generasi muda yang cerdas, berkarakter dan mandiri Rektor sekaligus jajarannya telah mengikuti pembukaan orientasi studi calon mahasiswa baru 2013 Ada pun sejumlah pembicara yang akan mengisi kegiatan orias ibi Dharma Jaya pada 11 hingga 14 September 2013 Di antaranya BKKBN Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Kolonel CZI Amalsya Tarmizi SIP, HIPMI Provinsi Lampung, hingga penulis buku terkenal dari Jakarta Mutia S1 dengan karyanya Women Self Defense Dharma Jaya Basketball atau sering disebut dengan DBA Yang merupakan salah satu UKM Ibi Dharma Jaya mengadakan kompetisi pada tanggal 6 Oktober hingga 12 Oktober 2013 Kompetisi ini diikuti oleh perguruan tinggi dan pelajar Kompetisi Dharma Jaya Basketball 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya Kompetisi ini diikuti oleh perguruan tinggi dan pelajar Dimana kategori pelajar menggunakan sistem gugur Dan kategori perguruan tinggi menggunakan sistem kompetisi Kompetisi ini diikuti oleh peserta putra dan peserta putri Yang terlihat semangat sekali para pemain saat berkompetisi Untuk menginspirasi pemuda dan mahasiswa agar memberikan persembahan terbaik untuk para ibu di Indonesia khususnya Lampung UKM Ibi Dharma Jaya Computer and Film Club atau DCFC merilis film terbaru berjudul Toga Untuk Ibu Film berdurasi 11 menit 47 detik karya mahasiswa DCFC ini Telah diputar perdana pada seminar kewirausahaan dan kepemimpinan pada tanggal 16 November di Geraha Mandala Alam Film karya mahasiswa ini mengangkat ide cerita tentang perjuangan seorang anak yatim dari keluarga tidak mampu di Lampung Yang dengan semangat dan kegigihannya turut menjadi tulang punggung keluarga Film ini merupakan film tercepat yang diproduksi oleh tim-tim film Hanya dalam waktu satu minggu film yang melibatkan 4 pemain utama 15 orang pemain figuran dan 15 orang kru produksi itu akhirnya rampung diproduksi Film ketiga hasil produksi DCFC ini mengambil gambar di 4 lokasi di Bandar Lampung Yakni di Kampus Ibi Dharma Jaya, Makam Kampung Waidadi, SMP 29 Bandar Lampung, dan SD Negeri 2 Waidadi Bandar Lampung Ibi Dharma Jaya mengelar penampilan talent show dalam rangkaian kegiatan pembelian Putra Putri Minat Bakat Kamis 5 Desember lalu 10 pasang penampilan terbaik terpilih seleksi dari 3 orang Dewan Juri Acara talent show Putra Putri Minat Bakat 2013-2014 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember lalu Dihadiri oleh 3 Dewan Juri Yakni Adi Rawan SS, Ketua 3 Asosiasi Duta Wisata Indonesia Itaf Yunita SE, MM, salah satu dosen Ibi Dharma Jaya Serta Ika Nurenda Maelani, Putri Berbakat PPMB tahun 2010 Kesepuluh pasang putra dan putri peserta 20 besar PPMB tersebut dinilai memiliki bakat-bakat yang berpotensi untuk dikembangkan Bakat-bakat yang ditampilkan dalam talent show PPMB tahun 2013 ini jauh lebih beragam jika dibandingkan tahun sebelumnya Bakat yang ditampilkan lebih banyak menyanyi dan menari Namun di tahun ini ada peserta yang menampilkan pantomim, puisi, akting, hingga atraksi Kempo Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini Saya, Gennadya Rinasapura, beserta kru yang bertugas memohon pamit undur diri dari depan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!